Keji dua orang residivis melakukan perkosaan dan percobaan pembunuhan, serta menguras harta benda korban. Kapolresta Tangerangkombes Polzain Dwi Nugroho mengatakan selasa tanggal 25 Januari 2022, pelaku berinisial IS-22 dan BG-22 melakukan tindakan pencurian dan kekerasan, disertai pemerkosaan dan percobaan pembunuhan, pada Jumat tanggal 20 Januari tahun 2022. Kasus ini sangat sadis dan menurut saya sangat sadis dan membuat korbannya menjadi trauma sampai saat ini. Untuk prontologis kejajahannya perlu saya sampaikan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, kurang lebih pukul 00.30 WIB, korban pada saat itu akan menjenguk orang tuanya di daerah Bela Raja, sehingga korban atas nama SP, kurang lebih umur 24 tahun, dia dari kontrakannya naik ke mobil angkutan. di samping kanan saya, di mana pada saat itu jurusan dari Serang ke Bela Raja. Pada saat di dalam mobil tersebut, korban hanya bertiga, yaitu sopir, kernek, dan korban. setelah mengisi BBM di salah satu SPBU, kurang lebih 10 menit dari SPBU tersebut, tiba-tiba kernet menutup pintu angkutan tersebut. Kemudian setelah ditutup, korban kemudian dipukulin. Sehingga korban ini pingsan. IS-22 sebagai supir adalah sebagai otak pencurian dengan kekerasan, memukul korban dengan kursi dan mencekik korban. Pelaku adalah residivis kasus pencurian dan pencabulan berinisial BG kernet memukul ban serep, dan mencekik. Tersangka BG residivis kasus pencurian kendaraan bermotor. Pasal berlapis dikenakan kepada kedua pelaku dengan ancaman hukuman mati. MPTV Online Johan melaporkan. Terima kasih telah menonton!